Halo guys, balik lagi dengan saya, Tika Leo. Pernah dengar gak yang namanya tanaman hanjuang? Seperti ini nih. Terima kasih telah menonton! What's up guys, halo, ketemu lagi sama saya, Zen Borneo. Kali ini kita akan bahas tentang satu tanaman yang mungkin sering kita lihat, tapi sering juga kita hiraukan. Yang tumbuhnya mungkin di pinggir hutan, juga ada beberapa yang ditanam di rumah-rumah, dan tentu ada juga sering kita temui di kuburan guys, kuburan. Ada yang berani ke kuburan? Ayo, tapi hasil dari tanaman ini luar biasa guys. Nah, kali ini mungkin kalian pada penasaran, apa aja sih hasil dari tanaman tersebut? Kita sering sebut Andong, bukan Andong yang kereta kuda, bukan ya. Itu memang namanya Andong. Nah, kita akan bahas tentang tanaman Andong itu bersama dokter cantik kita kali ini. Oke, tetap ikutin kita. Siu! Ini dia guys. Oke, penasaran siapa dokter cantik itu? Ini udah ada di samping saya kali ini. Yang mau tanya-tanya hasil dari tanaman Hanjong tadi, atau yang disebut dengan tanaman Andong itu, mari kita coba kupas tuntas bersama dokter cantik kita. Halo dok, apa khabar? Wow, makin sehat, makin segera fresh. Wah, kali ini, aduh. Tadi sebenarnya aku kesini, sebelum kesini lagi ada keluhan sakit perut. Sakit perut ya? Iya, katanya tanaman Hanjong apa Andong gitu ya. Tanaman Hanjong itu bisa banget buatin sakit perut. Itu Hanjong ya, Hanjong ya, namanya Hanjong. Apa, Andong. Orang Indo ya, orang Indo tuh nyebutnya tuh Andong. Andong, Andong kuda. Karena tak kuda. Karena tak kuda gitu ya. Bukan ya, bukan. Bukan, bukan, guys, bukan. Itu Andong, Andong, itu Andong Delman, bukan. Itu memang Andong namanya ya? Iya, namanya Andong. Hanjong sih. Hanjong. 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 Hanjong merah. Hanjong merah. Oke, Hanjong merah. Kalau orang Indo, lebih kenal dengan nama Andong. Iya. Oh, oke. Bentuknya mungkin bisa digambarkan sedikit. Gimana sih bentuknya tuh, dok? Bentuk gede. Panjang gitu, gede. Warnanya merah. Oh, warnanya merah. Iya, biasa ditemuin. Dia warna pink lah. Pink merah, pink merah gitu. Oh, iya. Biasa tuh banyak ditemuin tuh di... Banyak orang yang pada nanam di rumah. Kalau ada, bisa nih sakit perus bisa diobat tempatnya? Bisa, bisa banget. Nah, saya mau nyari yang kemana? Bisa, bisa banget. Dikali apa di... Bisa di Tokopedia. Tokopedia juga ada jual. Tokopedia bisa. Oh, bisa ada di situ. Iya, bisa ada di Tokopedia juga. Jadi, cara... Di mana sih ada itu tanaman Hanjong gitu. Apanya? Sering tumbuhnya ada, gimana sih? Kalau mau nyari itu harus... Kamu beraninya carinya di kuburan... Di kuburan!